Informasi pertama dari Jawa Tengah, Capres Petahana Jokowi Dodo Rabu Siang hadiri kampanye akbar di Probolinggo, Jawa Timur. Sepekan jelang pelaksanaan pemilu ini, Jokowi serukan para pendukungnya untuk terus memperkuat barisan agar tahan terhadap serbuan fitnah dan hoaks. Kehadiran calon presiden nomor urut 01 Jokowi Dodo Rabu Siang langsung disambut para pendukung dan simpatisannya di Gormastrip Kecamatan Kedopok, Kota Probolinggo, Jawa Timur. Menemui sekitar 6.000 masa, kehadiran Jokowi kali ini selain bersama Ibu Negara Iryana, juga diikuti sejumlah tim kampanye nasional Erick Thohir dan Hari Tanu Sudibyo. Ditemani juga sejumlah tokoh di Jawa Timur seperti Gubernur Kofifah Indar Parawansah, Bupati dan Wali Kota Probolinggo. Dalam orasinya Jokowi menyampaikan berbagai klarifikasi yang kerap menyudutkan dirinya. Jokowi tegaskan sepekan jelang pelaksanaan pemilu ini para pendukung serta simpatisannya agar terus memperkuat barisan supaya tahan atas segala serbuan fitnah dan hoaks. Selain soal menangkal fitnah dan hoaks, dalam kesempatan ini Jokowi juga kembali pamerkan sejumlah kartu sakti. Yang akan diberlakukan jika dirinya kembali terpilih bersama Kiai Haji Ma'ruf Amin nantinya. Yakni Kartu Indonesia Pintar Khusus Mahasiswa, Kartu Prakerja dan Kartu Sembako Murat. Jokowi yakin dan menargetkan akan memenangkan 70% suara. Mahfud Sunarji melaporkan untuk NEL.